Saudara ini terkait dengan para terdakwa gurita bisnis narkoba TDI Minahasa. Pekan depan akan menghadapi sidang tuntutan. Beberapa pekan perjalanan sidang menguak sejumlah fakta saudara. Kami hadirkan informasinya berikut ini. Benar yang mulia. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisikan sebagian bebe dengan itu mungkin saya taipo tetapi maksud saya itu tawas. Pertama maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itulah terbelakangnya. Apakah dia bermain-main atau tidak. Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Irjan TDI Minahasa merupakan aktor di balik skenario yang panjang dan juga menyeret beberapa nama. Dari beberapa nama tersebut merupakan anggota Polri. Dan sebentar lagi TDI Minahasa akan menghadapi sidang tuntutan. Sebelum itu kita akan mendengar dan melihat fakta-fakta apa saja yang sudah terkuat dari persidangan sebelumnya. Awal mulai kasus ini terkuat bermula dari penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemukan satu tersangka pada 10 Oktober 2022 lalu. Dilakukan penelusuran lebih jauh, satu demi satu terkuat. Hingga pada akhirnya menyeret nama AKBP Dodi Prawiran Negara. Dan berujung kepada mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjan TDI Minahasa. Dalam kasus ini, TDI Minahasa memerintahkan Dodi Prawiran Negara menyisihkan barang bukti sabu yang merupakan hasil sitaan sebanyak 5 kg. Selanjutnya, masuk di persidangan tak sedikit keterangan TDI Minahasa yang dirasa berkelit diungkapkan di muka persidangan. Salah satunya terkait perintah TDI Minahasa kepada Dodi Prawiran Negara untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Yang Mulia, jelas-jelas di situ tidak ada kata perintah. Tidak ada kata perintah. Dan di situ juga benar, tadi Jaksa Penuntut Umum, Belia Objektif. Yang tertulis adalah Trawas. Dengan huruf T besar, itu artinya nama sebuah tempat. Yaitu salah satu kecamatan di Mojokerto. Bukan tawas. Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat objektif. Yang kami garis bawahi adalah di mana letak kata perintahnya. Selain terungkap bahwa TDI Minahasa meminta Dodi Prawiran Negara menukar barang bukti sabu yang sebelumnya berhasil diungkap oleh pihak Polres Bukit Tinggi, fakta lain yang terkuat ialah perintah TDI Minahasa disebut meminta Linda Pujastuti alias Anita Cepu untuk dicarikan lawan atau pembeli untuk sabu yang sebelumnya sudah disisihkan. Dan hal tersebut terungkap melalui isi pesan antara TDI Minahasa dengan Linda Pujastuti di tanggal 23 Juni 2023. Menurut pengakuan Linda, dirinya lah yang memulai percakapan lebih dulu dengan dalih meminta bantuan kepada TDI. Lantaran, ia ingin bekerja kembali di Brunei. Ketiga-tiganya sehat. Ketika terdakwa meng-UEA, saudara, ada 5 kilogram barang. Apakah diceritakan itu sumbernya dari mana waktu itu? Tidak ya, mudah. Tidak ya. Baik, kemudian. Itu tanggal 23 Juni 2022. Begitu ya? Ya. Baik. Kemudian datang yang bernama Dodi, yang ternyata kemudian Dodi ini Samsul Marif. Kan begitu ya? Iya, betul dong. Kalau Dodi yang sebenarnya Samsul Marif ini, udah kenal sebelumnya? Tidak. Tidak kenal ya? Saya kenal karena dikirim nomor telepon dari Pak TDI. Dari banyaknya nama yang terseret seiring berjalannya waktu, motif yang dilakukan TDI terkait penyisihan beramukti sabu ini mulai terbongkar. Lewat pesan singkat antara TDI Minahasa dengan Dodi Perawiran Negara, terkuat adanya kalimat perihal bunuh sanggota. Tak hanya itu, motif lain yang diungkapkan ialah untuk menguji Dodi Perawiran Negara hingga menjebakin Dapu Jastuti. Ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Ada istilah itu tadi di saat itu benar perintah terdakwah atau terdakwah yang buat? Kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar yang mulia. Benar ya. Namun, maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisikan sebagian bebe dengan. Itu mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya ya? Maksud saya tawas. Oke. Dan bonus untuk anggota, ditambah emoji, orang tertawa. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksud saya, pertama maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itulah terbelakangnya yang. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Dari kasus ini, Teddy Minahasa dijerat pasal 114 dan 112 narkotika. Yang dimana sebelumnya dakwaan pasal ini pun sempat diperdebatkan pihak Teddy Minahasa. Bahkan, kuasa hukum Teddy Minahasa menilai jika dakwaan pasal kelembaraan kliennya itu dapat batal demi hukum. Kalau di pasal 112 adalah berkaitan dengan perbuatan kepada pelaku Tintak Bidana Narkoba yang pada dasarnya dia hanya memakai atau sebagai pemakai, memiliki, menguasai, kemudian menggunakan. Sedangkan pasal 114 menyasar kepada pelaku Tintak Bidana Narkotika yang menjual, yang mengedarkan, atau secara singkatnya bagi para pengedar. Di sisi lain, alih hukum pidana, Abdul Fikar Hajar menjelaskan terkait makna dakwaan batal demi hukum. Itu dinilai dari beberapa poin. Produk dari proses yang melawan hukum, atau bertentangan dengan hukum, atau melanggar hukum, maka produknya adalah batal demi hukum. Dakwaan itu disusun berdasarkan berita acara. Nah, kalau berita acaranya itu melawan hukum, atau melanggar hukum, maka dengan sendirinya dakwaan yang disusun, yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan, di penjidikan, gitu ya, maka dengan sendirinya dakwaan itu menjadi kabur, menjadi batal demi hukum karena didasarkan pada hasil pemeriksaan yang melanggar hukum. Tak sedikit fakta terkuat selama persediaan Teddy Minahasa bergulir. Dan sebentar lagi, kita akan mendengarkan tuntutan jasa penuntut umum kepada terdakwa Teddy Minahasa, di mana agendanya akan digelar pada 30 Maret 2023 mendatang. Nanda Aprilia, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.